Intro Hai hai Selamat malam Jumpa lagi dengan saya Dalam percikan kebijaksanaan Spesial malam Sabtu Alias SMSS Harap kita tetap menaati protokol kesehatan Karena ingat pandemi covid belum selesai Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Malam hari ini saya ingin berbagi cerita Tentang penyelenggaraan dan kerahiman Tuhan Ada seorang anak laki-laki kira-kira usianya 6 tahun Taruhlah namanya Joko Joko ini menginginkan mainan kereta kuda Sebagai hadiah ulang tahunnya nanti Saat ia berbelanja dengan ibunya Dia ikut ibunya ke pasar Joko melihat mainan kereta kuda yang ia inginkan Mainan itu sekitar 15 cm panjangnya Dan memiliki roda yang bagus Serta ditarik oleh kuda-kuda plastik Yang berwarna-warni sangat indah Ma Aku mau yang ini Boleh ya Kata Joko memohon Seperti layaknya anak kecil Yang merengek dan bersikeras memperoleh kereta kuda Sebagai hadiah Ulang tahunnya Sang ibu berkata Lihat saja nanti nak Dan mengajak Joko puteranya itu pulang Sang anak Joko itu sangat yakin Akan memperoleh apa yang dimintanya Pada hari ulang tahunnya Ia pun menerima kado dari ibunya Joko membuka kado itu dengan percaya diri Dan benar saja Itu adalah kereta kuda yang telah dimintanya Dia sangat senang Namun kemudian Kakaknya Yang bernama Victor Berkata Joko Joko Kamu bodoh sekali Kamu bodoh sekali Telah bersikeras mendapatkan kereta itu Sebenarnya Mama sudah membelikan kamu Kereta yang jauh lebih besar Tetapi Saat kamu merengek Meminta yang kecil itu Mama kemudian Menukarkannya Tiba-tiba saja Kereta kuda itu Tidak tampak menarik lagi Bagi Joko Para saudara dan saudariku Yang terkasih Kita pun terkadang Bersikap seperti itu Kepada Tuhan Allah Dalam hidup kita Ketika kita mendoakan Dan memohonkan Keperluan dan kebutuhan kita Kebutuhan yang tertentu Dan kita mengatakan Bagaimana Tuhan harus menjawabnya Kita memohon dan meminta Hingga Tuhan Allah Akhirnya memberi Persis seperti yang kita minta Padahal Sebenarnya Tuhan itu bermaksud Memberi sesuatu yang lebih baik Karena dia justru tahu Mana yang terbaik Dan terpenting Bagi kita So Para saudara dan saudariku yang terkasih Jangan merasa Kita tahu yang terbaik Maka saat kita mulai berdoa Katakanlah kepadanya Jadilah Kehendakmu Ya Tuhan Percayalah Jalannya Tuhan Itu sempurna Dalam Injil Yohanes Yesus mengatakan Jika kamu meminta sesuatu Kepadaku dalam namaku Aku akan melakukannya Jikalau kamu mengasihi aku Kamu akan menuruti Segala Perintahku Oleh karena itu Para saudara dan saudariku Yang terkasih Bersyukurlah selalu Dan berserahlah kepada Berserah dirilah Kepada Tuhan Karena dia tahu Yang terbaik Untuk kita masing-masing Orang dari negeri seberang Mengatakan Just surrender To God Semangat Salam sehat Jangan lupa Bahagia Bapak Yesus mengatakan Bapak kami yang ada Di surga Dimuliakanlah Namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Salam sehat Jangan lupa Jangan lupa